Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada Anda berita terkini terkait militer Amerika Serikat bakal kerahkan jet tempur siluman F-22 Raptor lindungi Zionis dari ancaman Iran. Amerika Serikat akan mengirimkan sejumlah unit jet tempur siluman F-22 Raptor. Hal ini dilakukan Amerika Serikat untuk membela Israel dari ancaman serangan Iran dan proksinya. Laporan ini muncul sebelum Iran mendesak Rusia mengirimkan jet tempur Su-35. Squadron F-22 bersama kelompok penyerang kapal lindung dan kapal perang tambahan telah disiapkan untuk pasang badan membela rezim Zionis. Adapun F-22 Raptor merupakan jet tempur siluman eksklusif hanya dimiliki dan digunakan Amerika. Tak disebutkan berapa jumlah jet tempur F-22 yang dikerahkan ke Timur Tengah. Namun pengerahan ini menandai salah satu penambahan terbesar bagi kekuatan militer Amerika Serikat di wilayah tersebut sejak awal Perang Gaza. Amerika Serikat telah mengerahkan Raptor secara luas untuk menghalangi semua musuh utamanya. Raptor sebelumnya dikerahkan ke Timur Tengah pada Juni 2023 karena pelanggaran pesawat Rusia. Selain Rusia, Raptor juga digirip untuk menantang China awal tahun ini ketika mereka dikerahkan ke pangkalan udara Kadena Jepang. Meski F-22 belum digunakan dalam perang melawan Iran, kemampuan dan kehebatannya memberi kekuatan strategis bagi militer Amerika Serikat. Demikian berita terkini terkait militer Amerika Serikat bakal kerahkan jet tempur siluman F-22 Raptor lindungi Zionis dari ancaman Iran. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Onori Sera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.